Halo teman-teman, balik lagi di video lan Video lan kali ini akan membahas tentang sejarah munculnya klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup dimulai dari klasifikasi makhluk hidup dalam 2 kingdom hingga menjadi 6 kingdom Sebelum itu, bakal lulan jelasin nih apa itu klasifikasi kingdom Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan struktur dan fungsi Ada beberapa ciri nih yang menunjukkan bahwa makhluk tersebut termasuk dalam makhluk hidup Yang pertama, tersusun dari sel Yang kedua, membutuhkan dan menggunakan energi Yang ketiga, tumbuh dan berkembang Yang keempat, mengalami reproduksi Yang kelima, memberikan respon Dan yang keenam, beradaptasi terhadap lingkungan Jika sesuatu hanya memiliki satu atau beberapa karakter tersebut maka tidak dapat digolongkan sebagai makhluk hidup Dengan kata lain, semua ciri tersebut mutlak dibutuhkan untuk dapat hidup Terdapat beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup yang sebagian besar mengelompokkan tumbuhan Hewan dan makhluk hidup lain menjadi 5 kelompok yang disebut kingdom Sistem klasifikasi pertama kali dilakukan oleh Aristoteles yang membagi 2 kelompok yaitu hewan dan tumbuhan Hewan dikelompokkan berdasarkan keberadaannya yaitu di darat, air, dan di udara Namun, pengelompokan tersebut tidak sesuai ketika hewan darat, gajah, dan cacing Hewan air, paus, dan ubur-ubur serta hewan udara, burung gagak, dan kupu-kupu masing-masing ditetapkan sebagai satu kelompok Pada kelompok tumbuhan, kriteriannya lebih jelas Tumbuhan dikelompokkan sebagai organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dengan melibatkan cahaya matahari, air, karbon dioksida, klorofil melalui proses yang disebut fontosintesis Fontosintesis merupakan reaksi kimia paling penting di muka bumi Sebaliknya, hewan ditetapkan sebagai organisme yang memakan tumbuhan atau memakan hewan lain pemakan tumbuhan Namun, klasifikasi tersebut menjadi tidak sesuai untuk mushroom yang tidak berwarna hijau karena tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat masuk kelompok tumbuhan Bagaimana mushroom dapat memperoleh makanan bila proses fontosintesis tidak dapat berlangsung karena tidak memiliki klorofil Selain itu, mushroom tidak mempunyai mulut untuk makan sehingga tidak dapat masuk kelompok hewan Hmm, sekali lagi Bagaimana mushroom mendapatkan makanannya? Mushroom adalah jenis fungi dan semua fungi tidak membuat atau memakan makanan tetapi mengabsorpsi makanannya Hampir semua bagian tubuh mushroom berada di dalam tanah disusun dari rangkaian sel-sel yang kecil yang disebut Hiva Hiva berukuran sangat kecil dengan diameter 1 per 50 diameter rambut manusia Hiva tumbuh ke arah makanannya berada kemudian mengabsorpsi secara langsung ke dalam sel Jadi, telah diketahui ada 3 kingdom mahluk hidup yaitu Animalia, Plante, dan Fungi Tunggu Tetapi, bagaimana dengan bakteri? Bakteri adalah mahluk hidup yang berukuran kecil dan dapat dicumpai di berbagai tempat Dalam satu tetes air dapat mengandung jutaan bakteri Bakteri sangat berbeda dengan hewan, tumbuhan, dan fungi bukan hanya karena berbeda ukuran Semua organisme dalam 3 kingdom sebelumnya disusun oleh ribuan atau bahkan jutaan sel yang masing-masing sel memiliki inti sebagai pusat komando sel untuk melakukan sesuatu Namun, bakteri hanya terdiri dari satu sel yang tidak memiliki inti Perbedaan tersebut memunculkan kelompok baru yaitu Kingdom Monera yang berasal dari bahasa latin Monera yang artinya tunggal atau mencerminkan bahwa organisme ini hanya bersel tunggal Jadi, ada 4 kingdom ya tadi Kingdom Animalia, Plante, Fungi, dan Monera Namun, ada satu kelompok organisme lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 4 kelompok sebelumnya yaitu Alga Alga bukan hewan karena tidak makan Bukan tumbuhan karena tidak berkembang seperti biji atau spora dalam hidupnya Bukan Fungi karena berwarna hijau memiliki klorofil dan membuat makanannya sendiri tetapi juga bukan bakteri karena selnya memiliki inti Whittaker mengusulkan klasifikasi mahluk hidup menjadi 5 kingdom yaitu Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia Kingdom Protista dibuat untuk mengelompokkan Alga dan organisme lain yang tidak dapat masuk ke dalam 4 kingdom sebelumnya termasuk organisme bersel tunggal seperti Pramisium dan Diatom dan organisme multiseluler seperti Giant Algae Oleh karena itu, mahluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom yaitu Kingdom Monera, kelompok bakteri Kingdom Protista, kelompok sebagian besar organisme bersel tunggal dan beberapa Alga Kingdom Plante, kelompok tumbuhan Kingdom Animalia, kelompok hewan dan Kingdom Fungi, kelompok jamur Sistem klasifikasi yang lanturaikan tadi belum dimasukkan virus di klasifikasinya Tubuh virus tersusun atas asam nuklea yang diselubungi oleh protein Di luar sel hidup, virus merupakan benda mati Virus hanya bisa hidup dan memperbanyak diri dalam sel hidup inengnya Sistem klasifikasi 6 kingdom merupakan sistem klasifikasi 5 kingdom Ditambah dengan kingdom virus Jadi, ada 6 kingdom Yang pertama, kingdom Monera Protista Plante Animalia Fungi Dan virus Kayaknya cuma itu yang bisa saya sampaikan Walaupun informasinya berbelit-belit Semoga informasinya bermanfaat ya Sekian video dari uang kali ini Sampai bertemu di video selanjutnya Dadah Dadah